Halo semua sahabat fotokopi, bertemu lagi di channel Tony Dadia, channel belajar fotokopi. Hari ini, aku akan membagikan tutorial cara fotokopi STNK, KTP, SIM, dan KTP dalam satu pertas, dan bolak balik, cara membaliknya itu harus diperhatikan guys. Oke guys, kita langsung saja ke tutorialnya ya, oke. Oke guys, kita seperti biasa sudah berada di depan monitor layar mesin fotokopi. Yang pertama, kita setting dulu, liatkan guys, pertama kita pilih kertas, oke, pilih U2, kemudian balik. Nah, 2 set, kontras, oke guys, STNK, KTP, dan SIM, kita setting begini guys, pertama segini, lihat cara meletakkan ya guys, kita jadikan satu lembar KTP di sini. Lalu, selesai di sini, selesai di sini, lalu STNK di sini, oke guys, STNK di sini, perhatikan ya guys, nah. Nah, akhirnya seperti itu, oke, kita tutup. Oke, kita buka, nah perhatikan ya guys, nah ini, yang SIM, kita pindah ke sebelah sini, yang ke TV kita pindah ke sebelah sini, oke guys, perhatikan. Kita perhatikan ya guys, ini, tapi di balik, nah, ini yang ke sini, nah. KTP di sini, ini sudah ada tandanya guys, ini ujung, ujung kertas APS, nah, nah, sedangkan, itu STNK-nya, kita balik di tempat guys, karena dia di tengah, kita balik di tempat, di kira-kira aja guys, nah, ini buat di sini tadi, oke. Nah, begitu guys, oke, kita tutup, start, lalu, kita klik down, ini ya guys, down, ini hasilnya. Nah, oke guys, Nah, oke guys, IPP, SIM, STNK, dan ini blok balik guys, Nah, nah, oke guys, Oke, Oke guys, Semoga bermanfaat, terima kasih.